Karena itu, tanpa kekuatan maritim yang kuat, tidak mungkin negara kita kuat. Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama saya di channel AZHMH. Pada video kali ini, kita bakal membahas tentang Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Meluncurkan kapal cepat rudal yang kelima. Yah, tanpa kekuatan maritim yang kuat, maka tak mungkin negara ini bisa hebat. Nah, sobatku sekalian, maka dari itu. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan kita, maka bagi kamu yang lagi nonton video ini, agar segera subscribe channel ini karena apa? Karena hanya kamu saja yang belum subscribe channel ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meluncurkan kapal cepat rudal KCR 60 meter kelima pada minggu 5 Desember 2021 yang lalu. Dimana pada kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi PT. PAL Indonesia Persero sebagai industri pertahanan dalam negeri yang telah meluncurkan kapal cepat rudal yang kelima ini. Dia mengatakan kekuatan maritim harus ditopang pula oleh industri pertahanan dalam negeri yang kuat. Tanpa kekuatan maritim yang kuat, maka tidak mungkin negara kita bisa hebat. Serta ditopang dengan industri pertahanan yang kuat agar kita tidak bergantung dengan industri pertahanan luar negeri. Kata Prabowo dalam keterangannya pada hari minggu 5 Desember 2021 guys. Prabowo mengungkapkan bahwasannya Indonesia memiliki cita-cita besar yaitu menjadi tuan atas sektor pertahanan baik darat laut maupun udara. Namun cita-cita besar itu juga tak akan mengesampingkan persahabatan Indonesia dengan negara-negara lain. Kita punya cita-cita besar harus jadi tuan di laut darat dan udara kita sendiri. Kita bersahabat dengan semua negara tapi kita akan mempertahankan kedaulatan dengan segala cara. Ujar Ketua Ubum Partai Gerindra itu guys. Dimana Prabowo juga berharap kapal yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan hari armada ini dapat menjadi armada yang tangguh bagi TNI Angkatan Laut dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. Sinergi itu diharapkan dapat terus terjaga untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan yang dicita-cidakan oleh bangsa Indonesia. Sementara itu COPT PAL Indonesia, Kaharuddin Jenot menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementerian Pertahanan kepada pihaknya dalam proyek pembangunan dua unit kapal cepat rudal 60 meter itu guys. Kami dengan bangga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada PT PAL ucapnya. Diketahui kapal cepat rudal memiliki kemampuan manuver yang sangat lincah guys mampu bergerak secara cepat serta sesuai fungsinya dimana pengamanan wilayah maritim dan mengejar kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut Indonesia. Ya, saya kira ini sangat cocok digunakan di Natuna dimana sekarang Cina sedang se-agresif-agresifnya di sana. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan 60 meter dengan lebar 8,10 meter dan tinggi 4,85 meter serta mampu membawa muatan penuh 450 sampai 500 ton guys, luar biasa. Kapal cepat rudal yang kelima ini juga telah dilengkapi dengan sistem persenjataan yang mampu mendeteksi sasaran atau target baik di udara, permukaan dan juga di bawah laut guys. Kapal cepat rudal 60 meter kelima ini juga dilengkapi sistem persenjataan mind gun 57mm Bofors, shipboard gun 20mm dan SSM ataupun surfact to surfact missile, exoset 40mm B3. Kemudian kemampuan patroli dengan jarak tempuh dan kecepatan jelajah mumpuni untuk menjaga laut teritorial Indonesia yang luas pada kondisi si state 6 dan kemampuan pengoperasian senjata pada pengoperasian senjata pada si state 4, luar biasa. Nantinya guys, kapal cepat rudal 60 meter ini bakal direncanakan bergabung dan memperkuat kapal perang Republik Indonesia yang bertugas di Kesatuan Kapal Cepat Koarmada 3. Ya, luar biasa. Nah, sobatku sekalian bagaimana tanggapan kalian tentang peluncuran kapal cepat rudal yang kelima ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.